4 orang santri pondok pesantren terpadu, perguruan Islam Yaspida di Sukabumi, Jawa Barat, dilaporkan meninggal dunia dan lima lainnya mengalami luka-luka akibat tanah longsor. Peristiwa tragis ini terjadi di kompleks pesantren yang terletak di Jalan Parungseah, Desa Cipetir, Kecamatan Kadu Dampit, pada Rabu, 13 November 2024, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Sukabumi, Deden Sumpena mengonfirmasi peristiwa tersebut dan menyebutnya sebagai akibat dari longsor susulan yang terjadi pada 5 November. Menurutnya, sebelum terjadi longsor susulan, wilayah itu sempat dilanda hujan lebat. Deden menjelaskan, berdasarkan laporan dan pengecekan, terdapat sembilan orang santri yang menjadi korban longsor susulan. Berdasarkan informasi dari pimpinan pesantren, peristiwa bermula saat pihaknya sedang dalam proses pengajian. Diketahui, korban yang terkena longsor tidak mengikuti pengajian dan berada di lokasi yang telah dilarang oleh pihak sekolah. Kejadian ini menjadi peringatan akan pentingnya kewaspadaan terhadap bencana alam, terutama di daerah rawan longsor. Pihak BPBD akan terus memantau situasi, dan memberikan bantuan yang diperlukan kepada korban dan pihak pesantren. Terima kasih telah menonton! Jangan lalui Tribune X sekarang, Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia